Intro Cerita Fantasia adalah sebuah cerita jenis khayalan Imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya Intro Ciri-ciri umum teks cerita fantasi Pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata Tema fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik Selanjutnya adalah ide cerita Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik Tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, dan futuristik Contoh, pertempuran komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda, zaman Jepang Lalu ada kegelapan karena tumbukan meteor Kehidupan saling cuet dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang Berikutnya, menggunakan berbagai latar, litas waktu, dan ruang Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar Yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari Dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari Alur dan latar cerita fantasi memiliki kehasan Rangkaian peristiwa cerita fantasi Menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu Misalnya, tokoh nono bisa mengalami kejadian pada beberapa latar Latar waktu liburan di Wildi Latar zaman Belanda, dan sebagainya Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah Dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu Tokoh unik atau memiliki kesaktian Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman Misalnya, bisa pada waktu lampau atau waktu yang akan datang atau futuristik Bersifat fisik Cerita fantasi bersifat fiktif, artinya bukan kejadian yang nyata Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan Tetapi diberi fantasi Terakhir, bahasa Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol Bahasa yang biasanya digunakan dalam cerita fantasi adalah variatif, ekspresif dan menggunakan ragam percakapan Atau bukan bahasa formal Terima kasih telah menonton! 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 Mereka berharga terang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton!